Serangan demam berdarah dengge di Kabupaten Jombang terus meluas. Satu orang anak tewas menjadikan total korban tewas akibat nyamuk Aedes IJPT ini menjadi lima orang selama bulan Januari. Duka masih menyelimuti keluarga pasangan Sobrin dan Sriwati, warga desa morosunggingan kecamatan Paterongan Jombang. Putra pertama mereka Diki Rizal Saputra, yang baru berusia 7 tahun meninggal. Usai didiagnosa terserang demam berdarah dengge. Awalnya saat menjalani rawat jalan di Puskesmas, Diki didiagnosa mengalami radang tenggorokan. Tak kunjung sembuh korban lalu menjalani perawatan selama lima hari di Rumah Sakit Umum Jombang, hingga nyawanya tak tertolong. Muta, panas, terus dua di Puskesmas Paterong. Terus dari Puskesmas Paterongnya gimana? Di lab, langsung dirujuk di RSU di Jombang. Untuk diagnosanya seperti apa? Demam berdarah. Lima hari, dua hari di HCU, tiga hari di AISU Sentral. Waktu itu kondisinya berkembang? Menurun. Terus dari Puskesmas Paterongan Jombang? Turun, 41. Di bulan Januari tercatat lima orang meninggal akibat serangan demam berdarah. Desa Morosunggingan menjadi salah satu daerah endemik DBD. Selain Diki, ada empat orang yang dirawat akibat demam berdarah. Deteksinya sama, jadi lebih kepada kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium pada lebih intensif lagi ya. Karena penurunannya tidak bisa kita predisi dengan lebih baik dibanding protab-protab yang sebelumnya. Jadi lab harus segera. Panas, hari kedua, ketiga harus segera. Meski penderita demam berdarah kini mencapai 95 kasus, Dinas Kesehatan belum menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa. Dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu, penderita demam berdarah mencapai 156 kasus. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.